Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Sultan TV Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Britel Sultan Dan seperti biasa di siang hari kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat Dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah perjalanan menyelusuri pesisir Banten Bersama tim jelajah pesisir Banten Dimana tim jelajah pesisir Banten ini sudah bergerak sejak tanggal 15 September kemarin 2022 Dan memasuki hari ke-11 Seperti apa perjalanan mereka Nah ini akan kita perbincangkan update dari jelajah pesisir Banten 2022 Seperti apa Bersama kita pada siang hari ini ada Kiani selaku ketua pengarah jelajah pesisir Banten Assalamualaikum selamat siang Ki Waalaikumsalam Gimana kabarnya siang hari ini? Sehat sehat Alhamdulillah Disini juga ada Kang Virus Lutfi selaku tim jelajah pesisir Banten Assalamualaikum Tetap sehat selalu ya? Alhamdulillah Dan pada siang hari ini kita mencoba melihat update-nya seperti apa Dari perjalanan pesisir Banten 2022 Tapi mungkin sebelum kita berbicara mengenai update-nya gitu ya Mungkin kita ingin lebih tahu juga Atau mungkin juga ada masyarakat yang belum tahu nih jelajah pesisir Banten itu apa Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Tentang jelajah pesisir Banten 2022 ini sebenarnya apa Ya baik pemirsa Sultan TV Jelajah pesisir Banten ini merupakan program kerja perkumpulan orang Banten Bidang kebudayaan yang kami laksanakan dalam giat ekspedisi Menyusuri pesisir Banten dari perbatasan DKI Jakarta Di sebelah pesisir Kamal Itu dimulai dari pesisir Dadap Hingga ke pesisir perbatasan Sukabumi Yaitu di pesisir Cilograng Ini sepanjang 504 km Tim jelajah akan menyelusuri pesisir Selama 45 hari Dan jika tidak cukup maka akan ditambah 10 hari Sehingga mereka akan berakhir kira-kira tanggal 30 Oktober Atau tanggal 10 November 2022 Oke Jadi itu sedikit gambaran mengenai jelajah pesisir Banten 2022 Dan sekarang ini sudah memasuki hari ke-11 ya Dan mungkin dari tim nih bisa cerita seperti apa Perjalanannya setidaknya selama 11 hari ini Ya mungkin kalau kami dari tim jelajah Banyak problematika yang kita temukan di lapangan Dari mulai permasalahan-permasalahan Khususnya untuk penduduk pesisir sendiri Yang otakbennya memang mereka nelayan kebanyakan Oke Jadi permasalahan-permasalahan ini Yang saya amati sih Permasalahan dari masing-masing daerah ini berbeda Oke Seperti hal yang diperbatasan Untuk daerah Kamal sendiri juga Ternyata problematikanya berbeda Iya Mereka lebih kepada Harapan mereka sebenarnya lebih kepada perhatian Oke Yang kurangnya perhatian dari Mungkin apa namanya Peminta setempat Yang akhirnya Yang agak ironisnya mereka memang ada di perbatasan Khususnya di Secara letak ini ada di Banten Iya Tapi mereka perhatiannya Berharap Mengharapkan mari dari pihak BKI sendiri Oke Itu yang kadang-kadang kita ironis ya Iya Sebagai warga Banten Kok mengapa dari mereka sendiri harapannya seperti itu Yang harusnya Perhatian itu datang Dan mereka dapatkan dari Provinsi Banten Iya Itu yang menurut saya mungkin Agak ironis ya Dan ini menarik kalau di wilayah perbatasan ini Saya mendengar gitu Ada warga yang sebenarnya tinggalnya di wilayah Banten Tapi memilih mencatatkan administrasinya Ke wilayah DKI Jakarta Ini seperti apa? Jadi kebetulan saya juga wawancara langsung Berharapkan setempat Sederhana sebenarnya harapan mereka Karena mereka memang secara ekonomi Bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan Iya Yang akhirnya Sewawancara mereka Kenapa sebenarnya Keinginan mereka itu pindah Secara administrasi ke DKI Harapan mereka Dan semua sama Rata-rata Perhatian dari pihak Pemerintah Dalam bentuk sumbangan Oke Bantuan Bantuan Dari mulai bantuan pendidikan Bantuan Kebutuhan pokok Hanya sebatas itu sebenarnya Yang mereka harapkan Ini yang akhirnya Kita juga sebagai warga Banten Akhirnya melihat permasalahan itu Ironis ya Benar Ya harapan kita sih Karena memang tugas kita hanya Menangkap permasalahan yang ada Ya balik lagi nanti Kita sampaikan mungkin kepada pihak-pihak terkait Mudah-mudahan ini menjadi perhatian Itu aja Kalau seberapa besar sebenarnya masyarakat Yang sebenarnya tinggal di Banten Tapi sudah mencatatkan administrasinya di DKI Apakah lumayan cukup banyak Atau jangan-jangan ini hampir sebagian gitu Bisa dibilang hampir sebagian Malah kebetulan yang saya wawancara ini Yang saya wawancara ini yang belum Oh yang belum Yang belum Nah dikarenakan apa Saya kan panjang juga pertanyaan Dikarenakan kenapa Dikarenakan itu butuh proses pemindahan itu Butuh biaya ternyata Oh oke Kelisinya disitu aja Dan hanya itu Disitu butuh biayanya 300 ribu Oh oke Warga pun sampaikan hari itu Dan itu Untuk yang lain di pesisir itu ternyata udah Sudah terjadi pemindahan administrasi Hanya beberapa aja yang belum Itu pun dikarenakan faktor tadi Faktor belum ada biaya aja gitu Kalau mata pencaharian mereka sebenarnya Apa saja Kalau itu sebagian sih Nelayan Atau yang kalau Laki-laki nelayan Kalau yang perempuan Biasanya mereka Buka warung kecil Oh oke Kebutuhan itu aja Oke Mungkin kalau dari Kang Diri bisa cerita nih Kalau di daerah perbatasan Antara Banten dan juga Jakarta Ini sebenarnya Ada potensi apa saja sih Yang bisa Sebenarnya bisa diangkat Atau mungkin Ada beberapa yang sudah terangkat Tapi memang belum terlalu Mendapatkan perhatian Kalau saya secara pribadi lebih interes ke sejarah Oh oke Lebih interes ke sejarah Banyak-banyak yang Pugut kita tahu Bahwa di potensi di Banten itu Memang merupakan Dulunya Iya Persinggahan kapal-kapal besar Oke Itu mungkin banyak-banyak dari Yang saya lihat dari makam yang Dari zaman 1700 Oke Ada peninggalan-peninggalan sejarah lain Seh Nawawi juga Seh Nawarin saya pernah Wawancara juga Ada peninggalannya beliau Seperti jubahnya Seperti ini Ini gak diketahui sama publik Kalau saya lebih keinteresnya ke sejarah Nilai sejarah yang harus Kita kemukakan ke publik Bahwa Memang Banten itu punya potensi Sejarah yang memang selama ini Orang tidak tahu Banten itu seperti apa Saya lebih-lebih interesnya ke situ Ada yang Teman-teman juga ada yang dari sisi artnya Keindahan Bantannya Kita satu tim ini dibagi tiga Oke Pemahaman Bahwa ini dari permasalahan masyarakatnya Kalau saya lebih interesnya ke sejarahnya Sejarahnya Nilai sejarah yang ada di Banten itu Saya Saya lebih interes ke sejarah Dan Saya akan Publikasikan ini semua Bahwa Banyak Masyarakat Banten di sekitar sini yang belum tahu Kalau sejauh ini Peninggalan Yang masih tersisa apakah masih lumayan cukup banyak Lumayan cukup banyak Atau Jangan-jangan sudah mulai ada yang Ter Hilang gitu Karena Ya Masuknya peradaban Ya itu Masuknya peradaban memang sejarahnya hilang Bukti-buktinya juga hilang Tapi Tidak menutup kemungkinan Belum kita ketahui juga letaknya Keberadaannya Ya Kemarin saya juga saja cukup cercarnya Tercenang juga Ada Masih Ada seorang warga Keturunan dari Al-Bantani Ceh Nawawi Ceh Nawawi Al-Bantani Mungkin bisa keturunan kelima atau keempat Mereka masih punya jubahnya Masih punya cincinnya Dan saya lihat itu semua Dengan faktanya Emang Gak ada ditemukan di teknologi saat ini Seperti baju yang tidak dirajut Seperti cincin yang memang Dikemasnya Dilebur Tidak diketok gitu Yang seperti itu Dan pedang dengan Bilah pedangnya Dengan gagangnya Memang Gak ada di saat ini Dan saya fak Saya di lapangan itu Memang itu ada Benar Oke Saya lebih ke sejarah Nah sebenarnya itu Sudah banyak yang tahu Atau sebenarnya Kayak peninggal-peninggalan Kayak gitu Emang tidak dipublis Itu sayangnya Kita itu tidak dipublis Karena memang Saya Tanya dari Narasumbernya Menghindari memang mereka Menghindari untuk Untuk tidak diketahui publik Karena Mungkin menghindari juga Berbagai macam kepentingan Atau Disalahgunakan juga Pemahamannya nanti Dia memang lebih tertutup Kalau tidak Saya pun kalau gak kasih tahu Dengan orang yang ini Gak dikasih tahu juga Gak dikeluarin juga Ada makam panjang Dari Di daerah Cituis Itu kan Makam Habib Kalau itu Sudah lama juga Mungkin dari abadnya Zaman Majapahit Dari Penjelasannya Ada makam Cina juga Yang dari Usia Tahun 17 Saya lebih Interesanya ke situ Tapi tidak menutupi Kemungkinan Memang ada permasalahan Di sosial masyarakat Nah kalau ini Seperti apa nih Sebenarnya Kalau melihat Masyarakat pesisir Yang sebenarnya Memang Permasalahannya beragam Kalau kita balik lagi Ngomongin soal Tadi peninggalan-peninggalan Sejarah Yang ternyata Yang memiliki Peninggalan sejarah pun Seakan-akan Kayak enggan Untuk mempublisnya Entah mungkin Karena Kekhawatiran Apa Ini Fenomena Fenomena Ketika sebuah negara Dijajah Oleh Negara lain Tingkat kecenderungan Penjajah Dalam hal ini Kita dijajah oleh Belanda Tingkat kecenderungan Penjajah adalah Mengambil Semua identitas Jadi akan Merampas Semua identitas Yang ada di Atau simbol-simbol Yang Mempengaruhi Kekuatan Dari Negara yang Dijajah Di Pesisir Ini merupakan Pusat Di masa lalu Di abad 15 Adalah pusat Pemerintahan Dan pusat Ekonomi Di masa Kesultanan Banten Dimana Kemarin juga Kimpik Atau Ketua Umum Menyampaikan Di Milad Itu bahwa Bahwa Banten Itu Adalah Lima negara Terbesar Di dunia Di abad 15 Nah ini Menunjukkan Betapa Majunya Banten Di masa lalu Yang Notabene Lokasinya Emang Dipesisir Dan ini Menarik Negara-negara Eropa Untuk Mencoba Menguasai Semua Kerajaan-kerajaan Yang ada di Nusantara Terutama Banten Barangkali Yang saat itu Memang Salah satu Kerajaan Yang cukup Termasur Sehingga Abad 18 Nah Di masa Di masa penjajaran Identitas Identitas Simbol Simbol Itu dirampas Diambil Kemudian Di Bawa Kesana Sehingga Kalau kita Lihat Di museum Leiden Belanda Barangkali Kita Akan melihat Disana Ada banyak Sekali Artefak Atau Manuskrip Manuskrip Banten Disana Kemudian Di Inggris Dan sebagainya Atau di Perancis Sendiri Memang Seperti itu Modelnya Menghilangkan Kekuatan Suatu bangsa Adalah Dengan Merampas Identitas Dan Simbolnya Nah Tidak Menutup Kemungkinan Peradaban Di masa Lalu Bukti-bukti Itu ada Masih ada Di Sepanjang Posisir Baik itu Situs Perubakala Maupun Manuskrip Maupun Benda-benda Artefak Benda Cagar Budaya Bergerak Atau yang Tidak Bergerak Nah Ini kita Belum Bisa Mendalami Kesana Karena Kita Masih Pada Tetaran Sisi Melihat Selintas Saja Dalam Ekspedisi Ini Nanti Pendalaman Pendalamannya Ini Kita Akan Serahkan Ke Akademisi Untuk Silahkan Dalam Itu Yang Jelas Perdagangan Internasional Di Masa Lalu Itu Sudah Terjadi Sejak Abad 15 Sejak Dimana Aceh Dikuasai Portugis Maka Perdagangan Nusantara Terpusat Di Banten Lama Di Masa Kesultanan Jadi Akan Banyak Sekali Apalagi Kalau Kita Gali Kedalaman 2-3 Meter Di Sepanjang Pesisir Itu Akan Banyak Banyak Satu Situs Bangunan Lama Peninggalan Dan Sebagian Memang Menyimpan Benda Itu Menjadi Sebuah Amanah Yang Harus Dijaga Jangan Sampai Dikuasai Oleh Orang Lain Tapi Sebagian Lagi Tidak Menutup Kemungkinan Selama Ini Banyak Kolektor Kolektor Oh Iya kan Yang Kemudian Menjual Karena Kebutuhan Sefinansial Saja Dijual Padahal Itu Menghilangkan Identitas Identitas Suatu Bangsa Wajar Sekarang Kemudian Masyarakat Banten Pada Umumnya Tidak Mengenal Sejarahnya Wajar Maka Ini adalah Pemicu Awal Untuk Mencoba Memangkan Kembali Kenali Rumahnya Kita Punya Rumah Kita Tidak Tidak Sejarah Rumah Ini Dibangun Seperti Apa Jadi Begini Seperti Karena Apa Siapa Yang Membangun Dan Sebagainya Mungkin Itu Yang Perlu Saya Sepakat Memang Tim ini Dibagi Ada Yang Konsentrasi Di potensi Objek Wisata Mana Yang dikembangkan Ada Kuliner Ada Sejarah Dan Sebagainya Itu Memang Inilah Varian Nanti Kita Ukapkan Oke Dan Memang Kalau Kita Melihat Tadi Permasalahannya Lumayan Cukup Kompleks Sebenarnya Dan Kita Sekarang Adalah Ketika Masyarakat Tidak Mengenali Banten Karena Memang Catatannya Hampir Minim Mungkin Karena Peninggalannya Itu Juga Yang Mungkin Kurang Diekspos Juga Dan Mungkin Balik lagi Masih Ada Masyarakat Yang Sebenarnya Menyimpan Peninggalan Peninggalan Tersebut Tapi Enggan Untuk Mengekspos Atau Mungkin Ada Juga Yang Akhirnya Menjual Peninggalan Tersebut Karena Permasalah Finansial Mereka Dan Itu Cukup Banyak 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 Oke Dan Kalau Tadi Sempat Disinggung Soal Permasalahan Di Daerah Perbatasan Antara Banten Dan Juga DKI Jakarta Ini Ketika Kita Sedikit Bergeser Ke Wilayah Baratnya Ini Apakah Memiliki Permasalahan Yang Hampir Serupa Karena Kalau Di Wilayah Kabupaten Tanggerang Ini Kebanyakan Mungkin Masih Nelayan Atau Seperti Apa Ya Kita Mulai Bergeser Ini Kemarin Dari Kamal Permasalahannya Memang Saya Melihat Sebatas Itu Kita Bisa Simpulkan Permasalahannya Di Ekonomi Nanti Kita Hari Berikutnya Mulai Bergeser Ke Daerah Dadap Sebenarnya Ekonomi Juga Permasalahannya Cuman Dikarenakan Mereka Sudah Mulai Menemukan Apa Namanya Sumber Daya Alam Yang Mereka Maksimalkan Menemukan Penangkaran Budidaya Karang Ijo Oke Disitu Akhirnya Saya Amati Lebih kepada Secara Ekonomi Mereka Udah 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 Bisa Tercover Malah Disini Kita Menyeroti Memberikan Gambaran Kepada Para Investor Disini Ada Potensi Besar Untuk Di Karang Ijo Sendiri Mungkin Memang Udah Ada Pengaduh Pembangunan Pembangunan Investor Tapi Saya Melihat Disitu Masih Sangat Potensi Timbul Permasalahan Tetap Disitu Masih ada Permasalahan Permasalahannya Apa Dari Si Karang Hijau Ini Dari Mereka Budidaya Di Tengah Laut Mereka Angkat Ke Darat Permasalahannya Balik Lagi Ke Market Tapi Alhamdulillah Disitu Udah Ada Pihak Pihak Terkait Yang Membantu Mengelola Menciptakan Value Added Dari Si Karang Ijo Sendiri Menjadi Makanan Yang Udah Siap Saji Dari Mulai Teripik Abon Dan Itu Mereka Udah Mulai Ibu Mereka Tapi Itu Pun Saya Rasa Market Masih Belum Maksimal Disitu Juga Perlu Edukasi Nanti Temen Temen Tentu Yang Bisa Membantu Karena Memang Saat Ini Proses Marketing Yang Paling Efesien Itu Di Internet Mungkin Temen Bisa Bantu Edukasi Ibu Ibu Di Sana Untuk Teknik Penjualan Secara Online Nah Ini Sempat Beredar Isu Kalau Wilayah Pesisir Utara Lautnya Lumayan Cukup Tercemar Apakah Ini Lumayan Cukup Mempengaruhi Juga Atas Market Mereka Juga Pasti Ini Kalau Untuk Kerang Hijau Tadi Ibaratnya Kalau Kita Lihat Dari Lima Tahun Yang Lalu Itu Sudah Ada Perubahan Dari Hasil Panen Saya Saya Mulai Sedikit Ke Daerah Tanim Pasir Oke Ini Tadi Pengaruh Pencemaran Berdampak Yang Paling Ini Pertama Mungkin Kenaikan BBM Oke Itu Berpengaruh Untuk Pencemaran Sendiri Yang Tadinya Mereka Untuk Para Pemancing Harian Itu Kan Utamanya Direbon Iya Apa Namanya Umpan Direbon Yang Biasanya Mereka Jarak Keperahu Ketengah Laut Cukup Sengah Kilo Mendapatkan Rebon Ini Mereka Harus Agak Ketengah Harus Agak Ketengah Harus Menjauh Yang Berdampak Pada Operasional Yang Tadinya Bahan Bakar Cukup 20.000 Dan Mereka Harus Keluar Kos Bisa 200.000 Untuk Mencari Pakan Utama Pada Saat Mereka Macing Harian Jadi Pencemaran Itu Sebenarnya Tidak Hanya Berdampak Pada Pasarnya Bahkan Dari Nelayannya Pun Langsung Berdampak Pastinya Yang Utama Di Nelayan Yang Ibaratnya Mereka Tadinya Nelayan Harian Jangkauan Menuju Ke Pulau Seribu Butuh Waktu Satu Jam Mereka Lepas Jangkar Mereka Sudah Bisa Dapat Ikan Karang Ini Harus Menjauh Lagi Pasti Penyebab Utamanya Di Pencemaran Akhirnya Ikannya Ini Ibaratnya Titik-titik Ikannya Berpindah Naluri Ikannya Seperti Itu Karena Mencari Laut Yang Lebih Sehat Pastinya Kalau Menciptakan Nalur Ikan Seperti Itu Benar Dan Kalau Dari Mungkin Balik lagi Sejarah Sebenarnya Di Pesisir Wilayah Kabupaten Tanggerang Masih Banyak Peninggalan Peninggalan Sejarah Yang Masih Ada Banyak Banyak Sisa Kalau Di Dekat Sana Yang Mungkin Sekarang Masih Masih Masuknya Ke DKI Ya Itu Juga Banyak Benteng Benteng Sejarah Terus Di Pesisir Saya Belum Mengini Di Daerah Kampung Melayu Juga Ada Banyak Juga Oke Saya Memang Kebetulan Kemarin Belum Sana Nanti Belum Saya Expose Juga Ada Peninggalan Sejarah Apa Militer Zaman Dulu Oke Itu Persembunyian Militer Zaman Dulu Mungkin Zaman Kerajaan Mungkin Itu Masuknya Ke Daerah Di Kampung Melayu Masih Masuk Pesisir Pesisir Banten Juga Pesisir Laut Juga Masuk Pesisir Juga Oke Kalau Lebih Ke Peradaban Peradaban Cina Arab Itu Banyak Pesisir Banten Yang Dekat Di Tangerang Oh Iya Masuknya Apuliah Tangerang Ini kan Karena Tangerang Juga Lumayan Cukup Terkenal Dengan Turalismenya Juga 22 Kilometer Garis pantainya 22 Kilometer Itu Banyak Saya Lihat Yang Kemarin Terakhir Saya Lihat Ada Saya Wawancara Ini Rumah Terakhir Orang Keturunan Tionghoa Oke Sementara Mahkamah Surah Salantar Itu Juga Dulu Peradaban Cina Eh Mohon Maaf Keberadaan Tionghoa Di situ Adanya Di situ Oke Jadi Sudah mulai Tertinggalkan Sebenarnya Di daerah sana Lihat dari Makam yang Sudah ada Sejak 1748 Itu Mereka sudah Asisten Di situ Sudah Membentuk Komunitas Di situ Emang Sekarang Sudah Sedikit Tapi Dari bukti Rekam Jejaknya Ada Itu Lebih Kesitu Sih Ini Kalau Permasalahan Lain Kebanyakan Memang Yang saya Lihat Dari Situ Si Khawatiran Tentang Adanya Pembangunan Pesir Jadi Semakin Banyak Pembangunan Justru Menutup Peradaban Peradaban Yang Sebelumnya Exist Terima Di 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 Seperti Apa Niki Kalau Kita Merujuk Kepada Sejarah Masa Lalu Itu Andalan Transportasinya Air Bukan Darat Andalan Transportasi Masyarakat Pada Saya Itu Air Sehingga Pesisir Di Pesisir Wilayah Banten Ini Pusatnya Di Banten Lama Di Pabean Tapi Sampai Menjolok Ke Jakarta Itu Ke DKI Itu kan Dulu Wilayah Banten Sampai Karawang Jadi Banyak Sekali Pelabuhan Pelabuhan Di Sana Untuk Bersandar Kapal Kapal Dan Dagang Jadi Ini Memang Banten Sebetulnya Dari Dulunya Tidak Primodial Jadi Lebih Tidak Beda Dengan Daerah Lain Jadi Pergaulannya Memang Sudah Sudah Mendunia Jadi Pergumulan Bangsa-bangsa Di Banten Ini Saya lihat Kalau menurut Sejarah Dari abad Satu Masehi Itu sudah Biasa Sehingga Kalau kita Lihat Wajah-wajah Tengkorak Atau Wajah-wajah Orang Banten Ada Banyak Ragam Banyak Percampuran Dari Sisi Budayanya Banten Tidak Seperti Daerah Lain Hanya Satu Saja Tampak Sekali Kalau Banten Beragam Istilahnya Tidak Tidak Satu Macam Tapi Bermacam Macam Sehingga Tadi Pergumulan Dengan Tionghoa Dengan Eropa Dengan Kolonial Kolonial Saat Itu Apa Atau Di Era Modern Banyak Pembangunan Yang Akhirnya Memang Menghilangkan Peradaban Peradaban Yang Sebelumnya Pada Prinsipnya Akulturasi Budaya Interaksi Sosial Manusia Dengan Bangsa-bangsa Lain Akan Mempengaruhi Pergeseran Budaya Asli Bangsa Tersebut Akulturasi Budaya Di Banten Ini Sebetulnya Sudah Sudah Membentuk Karakteristik Budaya Yang Khas Budaya Kebantenan Ini Mulai Lebih Menonjol Di Abad 15 Sampai 18 Namun Ini Terjadi Pergeseran Karena Kepentingan Kolonial Tadi Kolonial Menghilangkan Identitas Kebantenan Memadamkan Semangat-semangat Patriotisme Dan Sebagainya Dan Sebagainya Maka Ini Lambat Laun Bergeser Dan Itu Adalah Lumrah Karena Budaya Itu Tidak Akan Bersifat Statis Tapi Budaya Itu Akan Bersifat Dinamis Ini Tetapi Jati Diri Sebuah Bangsa Ini Yang Penting Kita Pertahankan Jati Diri Sebuah Bangsa Ini Yang Harus Kita Bangkitkan Kembali Ini Jati Diri Kebantenan Seperti Apa Jati Diri Kebantenan Ini Sudah Didesain Sedemikian Rupa Dibentuk Di Masa Kesultanan Masa Waktu Sultan Masa Nudin Sehingga Sultan Terakhir Dari Yudin Ini Sudah Terbentuk Ini Mulai Terkikis Kenapa Karena Yang Pertama Seberapa Konsen Pemerintah Pusat Melakukan Penelitian Arkeologi Di Banten Sangat Minim Yang Kedua Seberapa Banyak Akademisi Sejarawan Ya kan Ahli Arkeologi Di Banten Sangat Minim Sehingga Tingkat Kecenderungan Generasi Masyarakat Banten Saat Ini Adalah Cuek Sepertinya Gak Penting Gak Tau Kebudayaan Banten Juga Gak Apa-apa Tetap Hidup Gak Tau Sejarah Banten Juga Gak Apa-apa Tetap Hidup Kita Bisa Buktikan Seberapa Banyak Guru Yang Mengajar Di Sekolah Atau Dosen Yang Mengajar Di Sekolah Mengetahui Tentang Sejarah Kebudayaan Banten Itu Sangat Minim Nah Ini Yang harus Kita Bangkitkan Kita Kembalikan Untuk Memperlihatkan Jati Diri Karena Masing-masing Orang Yang datang Ke Banten Bermukim Di Banten Itu Membawa Budayanya Masing-masing Pengen Eksis Ya kan Orang Jawa Datang Kesini Pengen Eksis Kesini Jawanya Yang Dikembangkan Orang Jawa Barat Kesini Pengen Eksis Ya Kesin Pasundannya Yang Dike Atau Para Hyanganya Termasuk Orang Cina Yang kesini Pengen Juga Orang India Seperti Itulah Nah Ini Kalau Kita Tidak Menggali Dari Akarnya Maka Jati Diri Kebantenan Akan Hilang Kita Hanya Pemicu Awal Saja Di Posisir Itu Banyak Peninggalan Ya Dulu Kita Temukan Juga Elephant Maximus Di Posisir Tanggerang Di Mau Elephant Maximus Itu 5.000 Tahun Sebelum Masehi Itu Adalah Gajah Yang Digunakan Untuk Perang Gajah Untuk Perang Itu Fosilnya Diketemukan Di Mau Kemudian Ada Banyak Lagi Juga Candi Candi Yang Mungkin Barangkali Perlu Penelitian Yang Lebih Dalam Punden Berundak Kita Banyak Sekali Karena Simbol Masa Lalu Adalah Punden Berundak Yang Nanti Semakin Modern Itu Seperti Candi Buruh Budu Nah Karena Ini Minimnya Ahli Akademisi Anggaran Untuk Penelitian Dan Sebagainya Maka Informasi Ini Juga Jadi Minim Nah Kita Berharap Dengan Jelajah Ini Ini adalah Jelajah Awal Yang Kita Hanya Melihat Halaman Rumah Kita Dulu Nanti Tahun Depan Mudah-mudahan Kita Diberikan Umur Panjang Kemudian Kita Bisa Melakukan Lagi Sebenarnya Kita Punya Program Di Tahun Depan Adalah Jelajah Situs Sejarah Dan Kebudayaan Banten Oke Nah Ini Akan Lebih Mendalam Lagi Untuk Pemantik Saja Sebetulnya Untuk Pemantik Ayo Lanjutin Nelitian Kalau Jelajah Kita Ekspedisikan Hanya Dalam Foto Dan Video Ini Buktinya Ada Yang Neliti Akademisi Yang Pemerintah Kita Barang Oke Walaupun Mungkin Butuh Waktu Yang Agak Panjang Ketika Pemerintah Ini Benar-benar Bisa Melirik Dan Mungkin Juga Bisa Meluangkan Anggaran Dan Tenaganya Untuk Bisa Meneliti Itu Semua Yang Penting Seseorang Seseorang Ekspos Juga Dalam Ini Rumah Dalam Sehingga Yang Punya Rumah Mau Ngapain Kita Kembalikan Yang Punya Kepentingan Kepijakan Semacam Sebatas Menginformasikan Dalam Bentuk Video Dan Foto Video Angkat Kepulau Tunda Di Pulau Tunda Nanti Tim Jelajah Akan Menginap Selama Dua Malam Kita Akan Eksplor Kondisi Pulau Tunda Karena Laporan Dari Local Guide Yang Akan Mengantar Mereka Hari Ini Ada Satu Fenomena Disana Sampah Numpuk Disana Sampah Sampah Muara Ternyata Nyendatnya Disana Sampah Sampah Muara Sampah Sampah Dari Muara Kan Banyak Muara Dari Dari Tersendatnya Disana Itu Salah Satu Fenomena Tapi Ada Yang Menarik Lainnya Mungkin Seperti Rumput Laut Barang Kalian Kemudian Terumbu Karang Kemudian Sebagainya Ini Apa sih Untuk Kesejahteraan Mereka Yang bisa Kita Tingkatkan Disana Oke Menarik Dan Kita Tunggu Update Berikutnya Dari Ting Jelajah Banten Seperti Apa Dan Mungkin Terakhir Dari Kang Gede Ini Harapannya Soal Mungkin Perhatian Dari Masyarakat Dan Pemerintah Seperti Apa Perhatian Pemerintah Oke Dari Pemerintah Karena Banyak Fenomena Di Banten Ini Tidak Hanya Masalah Sebenarnya Dari Masalah Sosial Juga Mereka Tidak Mempublikasi Apa Yang Mereka Ketahui Kalau Pemerintah Interes Terhadap Sejarah Mereka Masyarakat Pasti Akan Memberitahukan Bahwa Ini Ada Sejarah Di Banten Ini Peninggalannya Ini Karena Memang Sepanjang Saya Lihat Dari Masyarakat Sudah Cuek Sebenarnya PR kita Bersama Bukan Sebagai Pemerintah Generasi Muda Harus Interes Terhadap Sekarang Yang saya Lihat Banyak Selfie Untuk Distramable Enggak Saya Pengen Menggiring Ovininya Anak Muda 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 Mereka Harus Tahu Tentang Sejarah Mereka Mereka Tahu Juga Rekam Jejaknya Banten Ini Dulu Bagaimana Dan Sebenarnya Yang Bersijarah Itu Bisa Instagramable Bisa Nanti Harapan Harapan Saya Menjadi Trend Bahwa Yang Sekarang Itu Bukan Keindahan Bukan Art Nilai Sejarah Itu Bisa Jadi Untuk Instramable Jadi Tempat Selfie Juga Harapan Saya Kesana Mungkin Dukungan Pemerintah Pemerintah Karena Ada Kebijakan Kebijakan Pemerintah Dalam hal ini Cuma Yang Perlu Diperhatikan Adalah Bagaimana Harmonisasi Harmonisasi Pembangunan Ini Tidak Merugikan Satu Pihak Tetapi Harmonisasi Pembangunan Ini Akan Mendukung Berbagai Pihak Jadi Tidak Ada Yang Dirugikan Bagaimana Kita Menjentuhkan Semuanya Jadi Untung Dan Lebih Penting Lagi Adalah Alam Kita Ini Kan Sudah Tua Gempa Longsor Abrasi Ini Kan Sering Terjadi Nah Ini Juga Harus Menjadi Attention Bersama Bukan Pemerintah Saja Tapi Semua Pihak Bagaimana Kita Juga Harus Melestarikan Hutan Pesisir Kita Harus Membumingkan Kembali Hutan Pesisir Untuk Menjaga Abrasi Banjir Dan Sebagainya Kan Kita Baru Lihat Utara Utara Juga Belum Beres Utara Juga Selesai Komplektisitas Tetapi Yang Jelas Intinya Gini Baik Itu Generasi Muda Pemerintah Swasta Dan Semua Pihak Warga Banten Maupun Peminta Pusat Mari Kita Wujudkan Harmonisasi Pembangunan Pesisir Ini Yang Lebih Baik Saling Menguntungkan Satu Dengan Yang Lain Kita Selesaikan Masalah Ini Bersama Sama Jadi Permasalahan Ini Ada Dan Bisa Diselesaikan Bersama Sama Tidak Tugas Tugas Masyarakat Terima Terima Sama Kiani Kang Verus Dan Kang Dede Sudah Melakukan Waktunya Dan Kita Tunggu Update Berikutnya Dari Jelajah Pesisir Banten Seperti Apa Dan Itu Dia Pemirsa Sultan TV Perbincangan Kita Pada Siang Hari Ini Sama Kiani Kang Verus Dan wilayah pesisir, dan kita akan berjumpa lagi di edisi selanjutnya sukses selalu buat tim jelajah pesisir, lancar-lancar selalu dan salam untuk tim lainnya dan kita akan berjumpa lagi di berita Sultan edisi selanjutnya akhir kata saya Ben Oktario bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati